Yordania kecam aksi Israel larang azan berkumandang di Masjid Al-Aqsa Yordania melayangkan kecaman kepada Israel lantaran melarang kumandang azan di Masjid Al-Aqsa Pada hari Rabu 14 April 2021, Yordania mengecam pihak kepolisian Israel karena mengunci pintu-pintu di Masjid Al-Aqsa Sebagai upaya untuk membungkam kumandang seruan azan atau sholat bagi umat muslim Langkah itu diambil setelah para pejabat wakaf yang menghawasi tempat-tempat suci di Yerusalem termasuk Masjid Al-Aqsa Menolak untuk mematikan pengarah suara pada hari pertama bulan Ramadan 2021 Israel menginginkan kawasan di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa tersebut untuk lebih tenang saat para tentara baru berdoa di tembok burak bagian barat Pejabat Yordania mengklaim pegawai wakaf dan juga Departemen Urusan Masjid Al-Aqsa juga dilecehkan oleh polisi Israel dalam operasi tersebut Jurubicara Kementerian Luar Negeri Yordania Dayu Fallah Al-Fayes menggambarkan aksi Israel melarang azan di Masjid Al-Aqsa Sebagai provokasi terhadap kaum muslim di seluruh dunia Serta pelanggaran terhadap hukum internasional dan juga status quo Dia juga menegaskan bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan situs suci Islam yang murni dan Departemen Wakaf Yerusalem adalah satu-satunya otoritas yang bertugas mengawasi segala urusan di tempat tersebut Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 1967 para penduduk Israel menyabotase pintu-pintu air untuk masuk ke Menara Masjid dan mematikan listrik ke pengeras suara Ujar seorang Dewan Wakaf Yerusalem diikutipikiranrakyat.com dari Arab News pada Kamis 15 April 2021 Selain itu, perwakilan Dewan Wakaf juga mengatakan bahwa polisi Israel pun mengejar-ngejar pejabat wakaf yang menolak melakukan tuntutan niat terhadap aktivitas muslim di Masjid Al-Aqsa Mereka mengejar pejabat wakaf dan staff yang menolak untuk melaksanakan tuntutan mereka, ucapnya Israel merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian internasional yang mewajibkan bangsa di negara tersebut menghormati tempat-tempat suci termasuk Masjid Al-Aqsa Sirena Israel dimunyikan di Yerusalem pada selasa 13 April 2021 pukul 8 malam waktu setempat sebagai penghormatan kepada 23.938 tentara yang tewas Sementara seruan untuk sholat Isa atau azan di kota Yerusalem pada hari itu berkumandang pada pukul 20.30 waktu setempat Kepala Komite Islam Kristen untuk Yerusalem Hana Isa mengatakan bahwa aksi Israel melarang azan di Masjid Al-Aqsa telah melanggar Konvensi Roma 1998 dan meminta komunitas internasional untuk meminta pertanggung jawaban dari Israel Presiden Nasional Christian Coalition in the Holy Land Dimitri Diliani juga mengatakan bahwa kejadian pelanggaran azan di Masjid Al-Aqsa merupakan upaya Israel untuk menghilangkan kebebasan beragama Dan juga melancarkan serangan terhadap tempat-tempat suci Islam Selain itu ini merupakan cerminan dari kebijakan rasis dan juga penjajah Israel yang tidak bisa menerima siapapun yang bukan Yahudi tuturnya Anggota Komisi Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Ahmad Tamimi juga meresak aksi internasional untuk mengakhiri pelanggaran Israel atas tempat-tempat suci muslim di Yerusalem termasuk Masjid Al-Aqsa Sementara itu Turki bersumpah bangun kekuatan Islam melawan Israel Pemerintah Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan dari negara-negara Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina Hal itu disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas katanya Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi ujarnya Hal yang sama juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu Bahwa pada pertemuan Komite Eksekutif, Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat Umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya Katanya, Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem Erbas yang juga serang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel Komitar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia Museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul menjadi masjid Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai berai dan juga lemah katanya Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Kavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah Diplomat angkara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerja Samala Islam Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami negara-negara muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi ujarnya Setelah Presiden Amerika Serikat yang dulu atau mantan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan juga Israel Sementara itu Iran janjikan pembalasan terhadap serangan kapal militernya Amerika Serikat dan Israel diduga jadi pelaku siap-siap saja Iran menegaskan bakal melakukan pembalasan terhadap serangan kapal militernya di Laut Merah meski hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab Meski begitu pihak Iran memiliki dugaan bahwa Amerika Serikat dan Israel menjadi pelaku serangan tersebut Kapal kargo milik militer Iran M.V. Zafis yang berada di Laut Merah mengalami serangan ranjau pada selasa 6 April lalu Jurubicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abol Fazi Sekarashi mengungkapkan kepada Sputnik News pihaknya masih menginvestigasi serangan ranjau tersebut Sekarashi pun mendegaskan saat pelakunya ditemukan maka pembalasan akan dilakukan oleh Iran Kami perlu menentukan sumber dari insiden tersebut jika kami menemukannya kami jelas akan merespon kami tak akan diam saja ujarnya Pada kasus lain kapal menjadi target dan kini hal lain bisa terjadi di kapal tersebut Kami tidak akan membuat keputusan atas apa yang akan diambil hingga investigasi yang dilakukan memberikan hasil yang akurat Ia mengungkapkan indikasi awal investigasi menunjuk kepada kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat Israel dan salah satu rekan mereka di wilayah itu Kami akan dimana keternaan tersebut Kami akan membuat keputusan menunjuk kepada keterlibatan Amerika Serikat Israel dan salah satu rekan yang diambil hingga